selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya jadi selamat pagi untuk teman-teman semua ya yang berkenan untuk menyaksikan video ini semoga selalu dalam kondisi sehat ya di tengah masa pandemi ini baik kembali lagi di kanal YouTube saya jadi di video kali ini saya ada konten baru yaitu bahas kegiatan pengabdian atau membahas hasil pengabdian yang selama ini sudah saya lakukan jadi di video kali ini saya akan menceritakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan jadi pengabdian kepada masyarakat itu adalah salah satu tridharma perguruan tinggi ya yang dijalankan oleh dosen atau yang harus dilaksanakan oleh dosen dan pengabdian kepada masyarakat itu merupakan bentuk apa namanya pengabdian kita atau bentuk kita berbagi dalam bentuk ilmu kepada komunitas sosial yang ada di sekitar kita jadi pada kegiatan pengabdian kali ini itu kami mengambil tema tentang sosialisasi mengenai pengambilan keputusan investasi ya khususnya investasi pada instrumen reksadana bagi generasi muda di Singaraja Bali oke baik kita langsung saja ya mulai video pengabdian kali ini oke jadi judul dari pengabdian kami adalah sosialisasi dan pelatihan strategi investasi saat kondisi pandemi kegiatan pengabdian masyarakat kepada investor pemula jadi memang kegiatan pengabdian ini kami lakukan di saat pandemi ya dan ini menyasar masyarakat sasarannya adalah generasi muda atau yang tergolong ke dalam investor pemula yang ada di kota Singaraja dan kegiatan pengabdian ini telah kami susun dalam bentuk sebuah artikel ini ya dan telah dipublikasikan di Karadi, jurnal pengabdian kepada masyarakat jadi terima kasih banyak kepada redaksi jurnal Karadi yang telah berkenan untuk generasi artikel pengabdian kami oke kita langsung saja mulai masuk ke dalam artikel ya ya nanti tautan artikel ini akan saya tulis juga di kolom deskripsi di bawah oke jadi bisa dilihat dari abstrak ya bahwa dasar kami melakukan kegiatan ini karena adanya kondisi pandemi tentu investasi yang kita lakukan dalam bentuk dokumen reksadana ya itu sangat berpengaruh terhadap atau berdampak terhadap adanya kondisi pandemi nah kemudian metode yang kami pakai dalam kegiatan sosialisasi ini adalah sosialisasi atau apa namanya pemberian informasi menggunakan metode atau skema webinar ya dengan bantuan aplikasi pertemuan dari nah sebelum kami melakukan kegiatan ini kami terlebih dahulu melakukan survei dan observasi awal untuk mengetahui kondisi masyarakat sasaran kemudian dari sana kami menyusun materi apa yang dapat kami sampaikan dan terakhir adalah tahapan monitoring atau evaluasi berkait dengan hasil pengabdian yang kami lakukan jadi secara umum ada tiga tahapan ya dari kegiatan pengabdian yang kami lakukan yang pertama itu adalah kegiatan survei dan observasi awal kemudian pelaksanaan pengabdian dan yang terakhir adalah tahapan monitoring atau evaluasi berkait hasil pengabdian yang kami lakukan jadi di bagian pendahuluan ini kami menyampaikan bahwa kondisi pandemi ini merupakan salah satu resiko investasi ya yang berasal dari luar dari investor itu jadi investor itu tidak mampu mengatur resiko ini jadi mereka hanya bisa berharap bahwa portfolio investasinya itu bisa aman dari pandemi nah tentu kondisi pandemi ini sangat berpengaruh ya terhadap ekonomi kita secara langsung sehingga diperlukan beberapa pengambilan keputusan atau teknik investasi yang berbeda dengan kondisi normal sehingga saat pandemi ini investor itu tidak langsung menjual portfolio investasinya untuk mengurangi kerugian nah konsep ini sebenarnya belum banyak dipahami oleh investor pemula ya dalam hal ini adalah masyarakat sasaran kami yaitu mahasiswa dan generasi muda lain jadi begitu mereka mendengar ada pandemi dan kemudian berita ekonomi yang buruk mereka cenderung untuk melakukan penjualan kembali dari portfolio-nya terutama dalam instrumen reksadana dan ini tentu bagi kami bukan kebijakan yang kuat ya karena akan berpengaruh terhadap tujuan jangka panjang dari investasi yang dilakukan jadi dari hasil survei dan observasi awal kami kami menemukan bahwa investor pemula itu melakukan penjualan kembali karena takut mengalami kerugian kemudian tidak mau investasinya itu nanti langsung harganya jatuh dan seterusnya jadi lebih ada emosi dan ketakutan terhadap kondisi pandemi ini nah jadi tujuan pengabdian ini yang utama adalah untuk memberikan pemahaman ya kepada investor pemula mengenai strategi investasi saat kondisi pandemi kemudian kami menuliskan juga beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pengabdian kali ini oke dan kemudian kami berharap bahwa dari kegiatan pengabdian ini kami dapat memberikan beberapa ilmu ya kepada para generasi muda bagaimana cara berinvestasi yang tepat saat kondisi pandemi oke jadi metode yang pertama yang kami lakukan kami berharap bahwa kegiatan pengabdian ini dapat dilakukan secara langsung ya tapi karena kondisi pandemi kami memutuskan untuk mengubah skema kegiatan menggunakan aplikasi Zoom dengan skemanya yaitu webinar jadi di awal kegiatan kami sudah melakukan survei dan observasi awal untuk mengetahui karakteristik dari masyarakat sasaran kemudian masyarakat sasaran kami adalah satu pelajar dan mahasiswa yang telah memiliki portfolio investasi ya kemudian pelajar yang pelajar dan mahasiswa yang belum melakukan kegiatan investasi tapi mereka tertarik dengan topik mengenai investasi kemudian yang ketiga yaitu mahasiswa dari Prodi Akutansi Universitas Pendidikan Ganessa Singaraja Bali yang telah mengambil mata kuliah investasi dan pasar modal jadi itulah tiga kategori dari kelompok masyarakat sasaran kami yang lebih besar adalah generasi muda oke kemudian di pelaksanaan kegiatan kami itu sebelum pelaksanaan kegiatan kami memberikan post S kemudian peserta kegiatannya berjumlah 65 orang dan itu menggunakan live streaming ya dan videonya juga sudah kami undah di YouTube di YouTube, di kanal YouTube dari Universitas Pendidikan Ganessa kemudian setelah webinar itu selesai kami memberikan post S untuk mengetahui tiket pemahaman dari masyarakat sasaran dan terakhir setelah post S tersebut kemudian beberapa minggu kemudian satu minggu kemudian kami melakukan tahapan terakhir dari pengabdian kami yaitu tahapan monitoring dan evaluasi jadi kami mengundang kembali masyarakat sasaran untuk mengetahui bagaimana keputusan investasi mereka terkait dengan pandemi ini jadi kami menggunakan metode grup WhatsApp dan juga aplikasi daring yaitu Google Meet jadi dari metode ini kami menyampaikan bahwa ada tiga tahapan yang kami lakukan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu bedaan observasi awal kemudian pelaksanaan dengan skema webinar dan yang terakhir adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan hasil pengabdian yang kami lakukan kemudian hasil dan pembahasannya jadi di bagian ini kami menuliskan beberapa materi yang kami sampaikan dalam kegiatan webinar jadi yang pertama kami menjelaskan bahwa untuk investasi saat kondisi pandemi ini ada tiga produk investasi yang cocok ya bagi generasi muda yaitu yang pertama adalah emas kami merekomendasikan tabungan emas dari pegadaian kemudian reksadana pasar uang dan juga reksadana pendapatan tetap kami merekomendasikan tiga produk ini karena memiliki likuiditas yang tinggi tapi resiko investasinya cenderung kecil gitu karena memang saat kondisi pandemi ini mungkin beberapa generasi muda itu memerlukan dana darurat ya jadi emas, tabungan emas kemudian reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap itu adalah produk investasi yang baik untuk generasi muda saat kondisi pandemi ini jadi dari sini juga kami dapat menyampaikan bahwa para peserta itu sangat antusias ya untuk mengikuti kegiatan dengan skema webinar ini meskipun ada kendala misalkan kendala sinyal kemudian suara yang terputus-putus video kami yang tidak bisa diperima dengan jelas dan seterusnya tapi itu kami rasa bisa dimaklumi dan juga kami adakan juga pertanyaan melalui pesan ya melalui chat di aplikasi skema webinar tersebut nah kemudian kami juga melakukan post-test ya mungkin kami akan sampaikan jadi ini adalah kegiatan webinarnya yang ini adalah video dari kegiatan webinar dan yang ini adalah kegiatan monitoring yang kami lakukan secara daring jadi kami mengundang kembali peserta untuk melihat sejauh mana keputusan investasi yang mereka buat dari hasil pengabdian yang kami lakukan kemudian ini adalah hasil post-test dan pre-test dan post-test ya jadi ada tiga indikator yang kami ukur dalam post-test dan pre-test dan post-test ini yang pertama itu adalah pemahaman terkait risiko investasi saat pandemi kemudian produk investasi yang tepat saat pandemi dan terakhir adalah strategi pengelolaan portofolio investasi jadi saat pre-test itu kami mendapatkan bahwa masyarakat sasaran yang belum paham terhadap tiga topik ini itu rata-rata 80%, 90% dan 90% dari total respondent yang kami kirimkan kemudian setelah mengikuti kegiatan webinar kemudian kami berikan lagi post-test menguji pemahamannya terkait tiga topik tadi yaitu risiko investasi, produk investasi yang tepat saat pandemi dan strategi pengelolaan portofolio investasi saat pandemi jadi dari belum paham itu akhirnya sebagian besar menjadi paham, 90%nya paham terkait risiko investasi, kemudian produk investasi yang tepat saat pandemi juga dipahami oleh 90% peserta pengabdian dan juga strategi pengelolaan portofolio nya 90% sudah dipahami jadi dari post-test ini kami mendapatkan hasil bahwa peserta kegiatan pengabdian telah memahami apa yang telah kami sampaikan di kegiatan pengabdian tersebut dan kemudian tahapan yang terakhir kami melakukan monitoring dan evaluasi dengan aplikasi WhatsApp dalam bentuk grup dan juga aplikasi pertemuan daring dengan Google Meet jadi disini kami melakukan monitoring terkait kegiatan investasi yang mereka lakukan terutama imbal hasil atau return yang mereka dapat dari keputusan investasi yang mereka buat mungkin ada yang belum mendapatkan imbal hasil yang positif atau return yang positif ya tapi ke depannya kami berharap bahwa pengabdian terkait dengan investasi generasi muda ini sangat penting karena kami ingin mempromosikan dan memasyarakatkan kegiatan investasi ini khususnya di kalangan generasi muda jadi sebenarnya tujuan pengabdian ini bukan untuk memberikan teknik agar keuntungan portofolio nya menjadi maksimal tidak hanya itu juga tidak hanya itu saja tapi juga untuk memberikan pemahaman bahwa investasi itu sebenarnya adalah kegiatan yang menarik dan sangat bermanfaat bagi masa depan dari generasi muda kemudian di simpulan dan saran kami sudah menyampaikan bahwa hasil dari pengabdian ini sudah berjalan dengan baik dan diperlukan kegiatan pengabdian sejenis yang lebih banyak lagi di masa depan kemudian di sini juga kami lampirkan bahwa beberapa keterbatasan ya dari pengabdian yang kami lakukan yaitu adalah skema webinar ini kurang memberikan interaksi yang baik jadi peserta hanya sekali bertanya kemudian tidak ada timbal baliknya ya karena memang keterbatasan waktu kemudian keterbatasan sarana dari tiap peserta kemudian yang kedua keterbatasan ini adalah sinyal dan proses internet jadi tautan pertemuan yang kami kirim itu ada beberapa peserta yang tidak bisa join sehingga mereka tidak bisa langsung mengikuti kegiatan pengabdian dan harus menonton rekaman videonya di kanal Youtube jadi itu yang membuat keterbatasan yang membuat kami tidak bisa menyampaikan langsung materinya kepada masyarakat kasaran namun di masa depan kami juga berharap bahwa kegiatan pengabdian dapat dilakukan kembali secara daring dan keterbatasan ini akan kami pikirkan agar semua masyarakat kasaran dapat mengikuti kegiatan pengabdian dengan baik dan lancar kemudian saran kami di masa depan itu adalah sebaiknya setiap universitas atau perguruan tinggi memiliki galeri investasi kemudian mempromosikan atau bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait untuk mempromosikan kegiatan investasi bagi mahasiswa dan gerasi muda dan di masa depan kami berharap bahwa kegiatan pengabdian yang berkaitan dengan kegiatan investasi bagi generasi muda ini dapat terus ditingkatkan agar generasi muda itu memiliki minat yang tinggi untuk berinvestasi baik demikian video yang menjelaskan tentang kegiatan pengabdian yang kami lakukan jadi kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini adalah pengalaman yang baru ya karena kami melakukan kegiatan pengabdian dengan menggunakan skema daring jadi karena ini adalah pengabdian pertama yang menggunakan skema daring jadi ada beberapa terbatasan ya yang sebenarnya belum dapat kami pikirkan karena itu adalah kondisi di luar kami kontrol ya misalkan sinyal internet, kondisi jaringan, dan sarana yang dimiliki oleh peserta tapi kami berharap di masa depan bahwa kegiatan pengabdian seperti ini yang dengan skema daring ini dapat kami lakukan dan akhirnya kegiatan pengabdian yang berfokus pada peningkatan kemampuan investasi bagi generasi muda ini dapat terus dilakukan agar di masa depan semakin banyak generasi muda yang melakukan aktivitas ini baik jadi demikian video kali ini yang membahas topik bahas pengabdian ya semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini dapat disebar ruaskan dan saya tunggu komentar yang memberikan saran dan masukan yang membangun ya terkait dengan video ini dan video-video berikutnya semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan kita kembali lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih